Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Hari ini tema dari Bahana Munin Replosion adalah Pemuasaan Diri Bukan berarti saya sudah sempurna Bapak Ibu Saudara Saudari Tapi hari ini kita bersama-sama belajar Saya juga sedang dalam proses untuk terus menerus Untuk memperbaiki karakter saya Tema pengusahaan diri Naksnya diambil daripada Roma 12 ayat 3 Saya bacakan untuk Bapak Ibu Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah Kepada kamu masing-masing Bapak Ibu Saudara Saudari Ada peristiwa yang penting sekali dalam dunia oloraga Dan itu agak sepertakuler Terjadi tahun 90 itu di Tokyo Tepatnya 11 Februari Hari itu adalah hari Minggu Pada saat itu ada pertandingan yang Antara juara kelas berat dunia pada waktu itu Mike Tyson Dia adalah pemegang sabuk WBC WDA dan IBF Jadi tiga gelar juara dunia dipegang oleh Mike Tyson Rekornya 37 menang tanpa kalah Dia akan berhadapan dengan James Buster Douglas Yang sama sekali tidak diumulkan Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Mike Tyson kalah dengan sangat menyakitkan Dia tidak kalah angka Tapi dia kalah Di ronde ke-10 dengan K.O Kalau kita baca Di biografi Mike Tyson Di judulnya adalah Undisputed Truth Maka terlihat sekali Dia memang tidak mempersiapkan diri dengan baik Dia tidak latihan yang baik Tetapi Yang ada Hanyalah dia Pesta-pesta Karena memang dia banyak uang Tenar dan biasa Dan dia bisa beli apa saja Dalam pesta-pesta itu Bapak Ibu sudah mengerti Ada ujung-ujung pesta Yang sangat menguras stamina Dan dengan singkat Kita katakan bahwa Dia Mike Tyson Tidak dapat menguasih dirinya Dia sombong Dan menganggap enteng lawannya Memang Bapak Ibu saudara-saudari Dalam pertandingan olahraga Yang paling enak Kalau kita dipandang Sebelah mata oleh lawan kita Nah Karena itu Penguasaan diri itu Memang sangat penting Saya baca lagi Tema di atas Dalam Bahasa Indonesia sehari-harinya Allah sudah memberi anugerah kepada saya Itu sebabnya Saya mengasihati saudara-saudara semuanya Janganlah merasa diri lebih tinggi Dari yang sebenarnya Hendaklah Kalian menilai keadaan dirimu Dengan rendah hati Masing-masing menilai dirinya Menurut kemampuan Yang diberikan Allah Kepadanya Oleh karena ia percaya Kepada Yesus Kristus Jadi memang Dikendaki disini Kita harus bisa Mengendalikan diri kita Kita harus bisa Menguasih diri kita Agar kita tidak sombong Dengan penguasaan diri Maka kita menjadi bisa Tidak sombong Tidak egois Penyabar Tidak iri hati Dan tahu kemampuan kita Apakah karakter kemampuan Untuk menguasai diri Atau karakter-karakter kita Yang jelek itu Dapat kita ubah Saya sangat menyadari Kita tidak dapat Merubah karakter kita Dengan kekuatan kita sendiri Tapi beruntunglah Bapak Ibu Kita memiliki Tuhan Yesus Kita hanya dapat Mengubahnya Maksud saya Penguasaan diri itu Dan karakter-karakter kita Yang jelek itu Apabila ada sentuhan Dari Tuhan Yesus Kristus Kalau kita mau Mengubah karakter kita Ada langkah-langkah Yang harus kita lakukan Pertama Kita harus akui Bahwa kita mempunyai Karakter-karakter yang jelek Kemudian Kita minta Tuhan Yesus Untuk menunjukkan Karakter-karakter apa saja Yang jelek itu Yang harus kita perbaiki Bapak Ibu Kita minta Tuhan Yesus Untuk mengubahnya Dan memberi kita Kemampuan Untuk melakukannya Dan terakhir Kita memang harus berniat Dan sungguh-sungguh Mengubahnya Bapak Ibu Saudara-saudari Penguasaan diri itu Memang penting Saya percaya Kita mempunyai Tuhan Yesus Yang mampu Melakukan apa saja Termasuk Memberi kita kemampuan Untuk memperoleh Karakter penguasaan diri Sekali lagi Bapak Ibu Kita sama-sama belajar Dalam proses-proses Untuk Perbaikan Yang terus-menerus Sampai nanti Kita menghadap Tuhan Sekian Bapak Ibu Mari kita berdoa Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Rokulian Satmi Terima kasih Tuhan Yesus Pada hari ini Tuhan Kami memang mengakui Tuhan Bahwa kami memang manusia berdosa Tuhan Kami mempunyai karakter Keter jelek Tuhan Kami tidak bisa menguasai diri Kami Tuhan Dan Tuhan Yesus Kalau Engkau pandang Kesalahan kami Tuhan Siapakah yang tahan Di hadapanmu Tuhan Tapi pada Mau ada pengampunan Karena itu Tuhan Yesus Dihormati Dan disegani orang Tuhan berkati kami Tuhan Dan dialah Tuhan Tolong kami Tuhan Siapapun yang mendengar Renungan hari ini Tuhan Agar Tuhan Membunyai kami kemampuan Tuhan Untuk Agar kami dapat Menguasai diri kami Agar kami tidak somo Iri hati Pemarah Dendam Semua karakter-karakter jelek itu Tuhan Tuhan tolong kami Untuk menghilangkannya itu Daripada kami Tuhan Dan kami tahu Tuhan Yesus Hanya Tuhan Yesus Dengan roh kudus itu Yang mampu melakukan itu Kepada kami Tuhan berkati juga kami Tuhan Nanti mau bekerja Di lukuhan kami Dimanapun kami berada Tuhan berkati Tuhan Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati Dan kami hari ini Tuhan Tidak kami mau berpahul Kepadamu Bergantung kepadamu Bergantung kepada Tuhan Yang luar biasa Yang mampu melakukan apa saja Terima kasih Tuhan Yesus Dalam roh kami doa Bersama-sama kita katakan Amin